Salve dan Shalom Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam semangat Pancasila Hal ini dapat dilihat dari setiap penduduk Indonesia yang diberi kebebasan untuk memilih agamanya Ada yang memutuskan berpindah agama pun ada yang akhirnya karena perjalanan spiritual memutuskan kembali ke agama semulanya termasuk menjadi Kristen pengikut Kristus baik dalam gereja Katolik maupun dalam gereja Protestan Sahabat Katolik Ukraine bagi mereka yang telah meninggalkan iman Kristen dan ingin kembali menjadi Kristen khususnya dalam gereja Katolik jika dulunya sudah pernah dibaptis maka tidak perlu dibaptis lagi karena materai baptis dalam gereja Katolik merupakan tanda yang selamanya tak terhapus jika meninggalkan iman Katolik belum terlalu lama dan ingin kembali menjadi Katolik maka hanya penerimaan saja dengan diterimakan sakramen tobat terlebih dahulu lalu prosesi penerimaan dengan mengucapkan doa aku percaya jika telah murtad selama berpuluh-puluh tahun dan ingin kembali menjadi Kristen dalam gereja Katolik maka perlu mengikuti pelajaran agama Katolik terlebih dahulu sebagai katekumen minimal 3 bulan dan maksimal paling lama 1 tahun baru akan diterima kembali dalam gereja Katolik mengingat yang bersangkutan sudah pasti tak mengingat lagi doa dan ajaran Katolik yang dulu pernah ia imani perlu digarisbawahi juga semua ini tergantung kebijakan pastor di gereja Katolik paroki setempat mengenai penerimaan dan lama proses katekumen menjadi Katolik kembali sahabat Katolik ukrain, hal yang sama juga terjadi di dunia entertainment beberapa artis Indonesia yang dulunya pernah meninggalkan iman Kristen akhirnya memutuskan kembali menjadi Kristen inilah 12 artis Indonesia yang telah menjadi mu'alaf namun kemudian memutuskan kembali menjadi Kristen baik ke Katolik maupun Protestan karena pengalaman spiritual hingga perjumpaan dengan Tuhan Yesus 1. Sofia Lajubah terlahir dari orang tua yang berbeda agama Sofia Lajubah mengikuti sang ibu menjadi Katolik saat meranjak dewasa Sofia memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 2014 ketika tengah menjalin cinta dengan Ariel Noah asmara mereka kandas ditambah dengan perjalanan spiritual akhirnya pada akhir tahun 2021 Sofia kembali memutuskan menjadi Katolik usai mu'alaf selama kurang lebih 7 tahun terlihat ia yang telah kembali mengenakan kalung salib dan lebih dekat dengan Tuhan Yesus dalam doa 2. Maria Eleanor artis yang dulunya bernama Lydia Pratiwi ini terlahir sebagai seorang Kristen namun saat meranjak dewasa ia memutuskan menjadi mu'alaf sebuah kasus membuatnya harus mendekam dalam penjara di penjara inilah Lydia Pratiwi mengalami pengalaman spiritual hingga setelah ia dibebaskan dari penjara pada tahun 2013 ia memutuskan mengganti namanya dari Lydia Pratiwi menjadi Maria Eleanor pada momen Natal dan kembali menjadi seorang Kristen Katolik nama barunya adalah doa agar ia menjadi pribadi yang lebih baik serta pembawa terang dan sukacita seperti Bunda Maria 3. Dewi Rezer terlahir sebagai seorang Katolik Dewi Rezer hidup di tengah keluarga yang berbeda keyakinan ayahnya adalah seorang Katolik dan ibunya adalah seorang Muslim saat di bangku kelas 5 SD Dewi menjadi mu'alaf mengikuti ibunya hingga ketika dewasa saat di bangku kelas 3 SMA Dewi Rezer mengalami pengalaman iman ia membuatnya dengan mantap memutuskan kembali menjadi Katolik mengikuti sang ayah usai 7 tahun mu'alaf 4. Ericko Lim Melansir dari situs checkrecheck.id Ericko Lim terlahir sebagai seorang Kristen Katolik Youtuber terkenal Indonesia ini mengaku pernah menjadi seorang mu'alaf bahkan pernah mengikuti aliran satanik karena kekecewaannya dengan Tuhan yang tak dapat menolongnya hingga ketika ia terseret kasus yang membuatnya harus mendekam dalam penjara ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ia rindu akan Tuhan Yesus dan pertolongannya hingga pada tahun 2020 Ericko bebas dari penjara dan kembali mengikuti Tuhan Yesus 5. Nur Afni Oktavia Pengalaman iman artis senior Nur Afni Oktavia begitu berliku dan panjang ia terlahir sebagai seorang Muslim namun saat meranjak remaja ketika ia sedang melakukan sholat ia menceritakan bahwa dirinya berjumpa dengan Tuhan Yesus ia pun memutuskan menjadi seorang Kristen di salah satu gereja protestan akan tetapi pada tahun 2008 Nur Afni kembali menjadi seorang Muslim ketika akan menikah dengan Muhammad Taufik Pontung setelah kembali menjadi Muslim ia melakukan umroh saat umroh Nur Afni menceritakan bahwa dirinya kembali melihat Tuhan Yesus di kabah ia tak bisa berkata apa-apa dan menangis ia pun dengan mantap melangkahkan langkah terakhir kembali menjadi seorang Kristen karena murni panggilannya 6. Steve Emanuel artis Steve Emanuel juga adalah salah satu artis Kristen yang telah murtad dan kembali menjadi pengikut Tuhan Yesus kembali terlahir sebagai seorang Kristen dalam gereja protestan Steve memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 2008 kasus yang dialaminya dan pengalaman spiritual membuat ia yang telah menjadi mu'alaf selama kurang lebih 11 tahun akhirnya kembali mengiman-iman Kristen pada tahun 2019 7. Chris Hata Chris Hata adalah salah satu artis yang juga memutuskan kembali memeluk agama Kristen terlahir sebagai seorang Kristen protestan ia memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 2015 karena akan menikah beberapa tahun kemudian ia mengalami kasus berat ia membuat dirinya harus mendekam dalam tahanan penjara di penjara inilah ia merasakan kehadiran Tuhan Yesus dan pertolongannya yang membuat Chris Hata akhirnya kembali memeluk iman Kristen pada tahun 2019 8. Nava Urba artis Nava Urba menceritakan bahwa dirinya menjadi Kristen saat berusia 23 tahun diketahui Nava sempat memutuskan menjadi mu'alaf ketika menjalin cinta dengan primus justiso namun hubungan mereka kandas dan pengalaman iman membuat Nava Urba akhirnya kembali menjadi seorang Kristen sekitar tahun 2007 ia kini semakin menjadi orang Kristen yang taat dalam gereja protestan dan telah dibapis 9. Jono Armstrong artis komedian yaitu Jono Armstrong terlahir sebagai seorang protestan pada tahun 2000 ia memutuskan menjadi mu'alaf usai menikah dengan Fauzia yatim namun pernikahan mereka kandas hingga berujung pada perceraian setelah 14 tahun menjadi mu'alaf Jono Armstrong kembali memutuskan menjadi Kristen ketika akan menikah dengan asistennya yang adalah seorang Kristen protestan pada tahun 2014 10. Jessica Iskandar lahir dari orang tua yang berbeda agama ayahnya adalah seorang Muslim dan ibunya adalah seorang Kristen Jessica diketahui mengikuti keyakinan sang ibu menjadi seorang Kristen protestan sekitar tahun 2012 sempat beredar kabar bahwa dirinya telah menjadi seorang mu'alaf hingga pada tahun 2014 ia kembali teguh dengan iman Kristennya ketika akan menikah dengan Ludwig pada 2021 Jessica semakin menjadi orang Kristen yang taat ketika ia dibaptis di salah satu gereja protestan 11. Jonas Rifano artis Jonas Rifano adalah seorang artis yang terlahir sebagai seorang Kristen protestan pada Agustus 2013 ia memutuskan menjadi mu'alaf ketika akan menikah dengan Asmiranda namun belum lama menjadi mu'alaf karena Asmiranda Tuhan Yesus mengetuk hati Asmiranda hingga Jonas yang telah menjadi mu'alaf justru diajak Asmiranda kembali menjadi Kristen bahkan bersama Asmiranda yang juga memutuskan menjadi Kristen setelah diberkati dalam pernikahan Kristen Jonas semakin menjadi orang Kristen yang taat dan kini begitu aktif dalam pelayanan di salah satu denominasi gereja protestan bersama Asmiranda 12. Frankie Roring Kisah perjalanan spiritual Frankie Roring juga hampir mirip dengan Jonas Rifano Frankie Roring adalah seorang koki dan suami dari penyanyi terkenal Ovi Sofianti pada tahun 2018 Frankie yang adalah seorang Kristen protestan memutuskan menjadi mu'alaf sebelum akan menikah dengan Ovi setelah menjadi mu'alaf mereka melangsungkan ijab kabul namun belum lama menjadi mu'alaf Ovi Sofianti alami perjumpaan iman dengan Tuhan Yesus ia justru mengajak Frankie kembali menjadi seorang Kristen bahkan Ovi pun juga memutuskan dibaptis menjadi Kristen mereka pun diberkati dalam pernikahan secara Kristen kini Frankie dan Ovi menjadi orang Kristen yang semakin taat dan dekat dengan Tuhan sahabat katoliko keren itulah 12 artis Indonesia yang telah meninggalkan iman Kristannya namun akhirnya kembali mengikuti Tuhan Yesus karena perjalanan spiritual dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus semoga kisah perjalanan iman mereka menguatkan iman kita bagi sahabat katoliko keren atau yang punya kenalan yang sudah mengutarakan keinginannya untuk kembali menjadi pengikut Kristus bisa dibantu diarahkan untuk datang ke gereja katolik terdekat dan berjumpa dengan pastor atau romo maka akan dibimbing kembali menjadi seorang Kristen khususnya katolik melalui penerimaan dengan sakramen tobat terlebih dahulu jika meninggalkan iman katolik belum lama jika sudah lama berpuluh-puluh tahun meninggalkan iman katolik maka perlu mengikuti katekumen atau pelajaran agama katolik terlebih dahulu sebelum akan diterima sekian dan terima kasih tetaplah setia dengan iman Kristen kita sampai akhir karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah Tuhan Yesus tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Tuhan Yesus tidak berubah Tak berubah Selama-lamanya Katolik keren Salve Selamat menikmati